Pandemi COVID-19 berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak aktivitas dan kebiasaan yang berubah hingga menimbulkan hobi-hobi baru. Salah satu yang cukup diminati adalah bercocok tanam. Melihat tingginya minat masyarakat dalam bercocok tanam, membuat Budi Murodi mendirikan kebun bibit yang menyediakan aneka bibit tanaman buah bagi masyarakat. Jenis tanaman utama yang ada di kebun seluas 2.500 meter persegi ini adalah durian. Selain itu ada juga jenis jambu, kelengkeng, mangga, dan tanaman buah lainnya. Agar bibit tanaman miliknya memiliki ciri khas, Budi bersinergi dengan komunitas muralis kota Depok dengan mengganti pot tanaman dengan tong besi bekas yang didaur ulang dan telah dimural. Konsepnya adalah bahwa usaha di bidang bibit tanaman buah atau penjualan bibit tanaman buah, ini selama ini orang kenal dengan tanaman buah dalam pot atau tambulan pot. Tapi kita memang buat ingin lebih berbeda, disini ada kita gabungkan dengan teman-teman dari pelaku seni rupa, dari mural, yang mana nantinya mereka ikut turut serta dalam usaha di bidang tabu lantong ini. Guna menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan lahan dengan bercocok tanam, Budi membuka kesempatan bagi setiap masyarakat yang ingin belajar bercocok tanam. Di kebun bibitnya ini masyarakat diajak untuk mengenali jenis tanaman buah hingga bagaimana cara merawatnya. Nah disini juga kita mengadakan edukasi bagi anak-anak sekolah, baik untuk pembuatan tabu lantong sendiri, lukis tongnya, terus juga cara penyambungan tanamannya, sampai pembuatan tabu lantong itu sendiri. Jadi sebetulnya disini kita ada tempat untuk pertaniannya, ada edukasinya, ada seninya, mungkin juga nanti ada yang lain-lainnya yang bisa kita sama-sama kerjakan di tempat ini. Dengan adanya edukasi ini, Rudi berharap banyak masyarakat yang tergerak dan termotivasi untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di rumah. Rudi juga optimis kebun bibitnya berpotensi menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan belajar bercocok tanam.